Sementara itu Laga Perdana Persemak Magetan di grup K Liga 3 jatim berkesudahan dengan skor kacamata. Macan Lawu selaku tuan rumah gagal mendulang 3 poin dari lawannya Persepon Ponorogo. Jalannya pertandingan Persemak lawan Persepon di Stadion Yosonegoro Magetan sejatinya berlangsung sengit. Kedua klub asal Madiun Raya ini saling jual beli serangan. Akan tetapi Dewi Fortuna tidak berpihak untuk Persemak maupun Persepon. Dalam laga ini Macan Lawu julukan Persemak sejatinya diunggulkan lantaran mendapat dukungan dari supporter. Sayangnya dukungan magma sebutan untuk supporter Persemak kurang berhasil memompas semangat para pemain. Pelatih kepala Persemak Windu Wibowo bakal mengevaluasi komunikasi antar pemain dalam membangun serangan maupun bertahan. Finti juga angkat topi untuk permainan tim lawan yang dinilai tampil lepas. Sementara Perespon mengklaim persiapan melawan tuan rumah sejatinya telah matang, akan tetapi banyak hal yang perlu dievaluasi berdasarkan 90 menit pertandingan di atas lapangan. Di laga grup K lainnya, Bojonegoro FC juga ditahan imbang 0 sama oleh Persepa Pacitan. Dengan demikian, tidak ada satupun gol yang tercipta dalam laga perdana grup K.